Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soli-soliha Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Bertemu lagi dengan Ustazah Ayah Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi keislaman Silahkan kesihmat ya Baik anak-anak Untuk materi hari ini Ustazah akan menyampaikan materi keislaman doa Anak-anak sebagai umat muslim Kita hendaknya senantiasa berdoa Kenapa? Karena doa merupakan ibadah Seperti hadith Doa itu adalah ibadah Maka sebagai umat muslim Seharusnya kita selalu berdoa Hanya kepada Allah SWT Doa merupakan suatu permohonan Atau permintaan yang bersifat baik Terhadap Allah SWT Sebaiknya kita semua meminta Atau berdoa kepada Allah SWT Setiap waktu Setiap saat Kapanpun Dimanapun Karena akan selalu didengar oleh Allah SWT Seperti meminta kesehatan Keselamatan Rezeki yang halal Dan ketabahan dalam menjalani kehidupan Alhamdulillah Anak-anak Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Materi keislaman doa Yaitu Doa sesudah makan Ustazah ayah ulang ya Doa sesudah makan Alhamdulillahilladzi Atta'amana Wasaqona Waja'alana Muslimin Alhamdulillahilladzi Atta'amana Wasaqona Waja'alana Muslimin Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami Dan menjadikan kami orang-orang muslim Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami Dan menjadikan kami orang-orang muslim Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami Dan menjadikan kami orang-orang muslim Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi Atta'amana Wasaqona Waja'alana Muslimin Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami Dan menjadikan kami orang-orang muslim Alhamdulillah sudah Ustazah contohkan cara membaca doa sesudah makan Jadi tugas anak-anak yaitu menghafalkan Doa sesudah makan beserta artinya Cara menghafalkannya yaitu dengan mengulang-ulang Sampai dengan 10 kali Jika masih belum lancar Anak-anak boleh menambahnya sampai dengan 20 kali Insya Allah pasti Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan Kepada anak-anak dalam belajar Tetap semangat ya anak soli-soliha Anak-anak sudah selesai Menyimak materi keislaman dari Ustazah Semoga anak-anak mudah memahami Dan mengamalkannya dalam keseharian Jazakallah wa khairan khatir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!